Sudara-sudara selain itu dangkal, itu sungguh berpotensi memberikan pengertian yang keliru bagi jemaat tentang bagaimana iman itu kokoh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ukuran pasti sebuah jemaat gereja Koko dalam iman Itu bukan jumlah keajaran yang banyak Bahkan bukan sekedar moral yang baik Yang dimiliki jemaat Tapi terutama Iman koko adalah Karena pemahaman akan iman Kristen itu sendiri Yang semakin dipahami dan dimengerti Ini alasan kenapa gereja mengadakan kategorisasi sebenarnya Yang di dalamnya jemaat diajar Untuk mengerti pokok-pokok iman Kristen Kemudian ada peneguhan anggota sidi jemaat Di sini salah satunya Kenapa perlu diadakan peneguhan sidi jemaat Atau ada kategori yang belum sidi Dan yang sudah sidi adalah Supaya gereja dapat terukur Dalam pemahaman jemaat akan iman Kristen Yang tidak mungkin tidak terikat Dengan doktrin-doktrin Kristen Sudara gak bisa mengaku orang beriman Tapi sudara gak paham Dengan baik doktrin keselamatan Doktrin Kristus Doktrin Allah Dan banyak lagi lainnya Nah selain itu sudara-sudara Hal yang perlu kita ketahui Dalam kesaksian Alkitab Bahwa tidak pernah ada fakta Dalam Alkitab Seseorang menjadi koko atau teguh imannya Percaya kepada Kristus Hanya karena melihat mujizat Contoh besarnya adalah Petrus Petrus itu sudah pernah berjalan Di atas air Meminta kepada Yesus Petrus pernah melihat kemuliaan Yesus di atas gunung Petrus menyaksikan semua mujizat dari Yesus Tetapi Petrus akhirnya menyangkal Yesus Ini membutuhkan bahwa semua yang Petrus saksikan Tidak memperkoko iman Petrus Lantas apa yang memperkoko iman Petrus Yang memperkoko iman Petrus adalah sinkronnya Apa yang Yesus ajarkan selama sebelum Yesus mati Sampai Petrus mendengar dan menyaksikan sendiri Kebangkitan Yesus Karena Petrus awalnya mengikuti Yesus Bahkan berjanji-berjanji di hadapan Yesus Bahwa dia tidak akan pernah mengialani Yesus Namun jauh di dalam hatinya Jauh di dalam pengertiannya Petrus itu salah mengerti doktrin Mesias Petrus selama bersama dengan Yesus Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan Petrus itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang Akan mengalahkan Roma Dan menjadi raja dan mimpin Israel kembali Berjaya seperti di masa yang lalu Tetapi Petrus salah Akhirnya Petrus menyangkal Yesus Ketika menyaksikan Yesus harapan dia ini Tak berdaya sewaktu dihakimi Sampai nanti Petrus menyaksikan Yesus bangkit Baru Petrus mengerti doktrin Mesias yang benar Oleh pertolongan roh kudus Berhubung dengan apa yang pernah Yesus ajarkan kepada dia sebelumnya Nah jadi lagi-lagi disini Keteguhan iman adalah tentang Pengertian akan doktrin yang benar Inilah yang meneguhkan iman Doktrin yang benar yang dipahamilah Yang mengkokokan iman Kalau kedatangan seorang pastor Dikatakan memperkokok iman Maka siapalah Yesus yang sudah pernah Datang ke banyak tempat Yang kemudian ternyata Di tempat-tempat itu Orang tidak percaya sama Yesus Yang bahkan sudah disana Yesus sudah mengadakan banyak mujizat Dalam Matthew 11 ayat 20 Dikatakan lalu Yesus mulai Mengecam petak kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu Ia paling banyak melakukan Mujizat-mujizatnya Dalam ayat ini Memperlihatkan bahwa Ternyata Kedatangan Yesus ke kota itu Dan kedatangan Yesus yang membawa Membuat keajahiban disana Tidak memastikan mereka bertobat Atau dalam kata lain Deguh dalam iman Masa bisa Kedatangan seorang pastor manusia biasa Yang masih banyak dosanya Lalu langsung disimpulkan Mengkokokan iman jemaat Saudara-saudara selain itu dangkal Itu sungguh berpotensi Memberikan pengertian yang keliru Bagi jemaat tentang bagaimana Iman itu kokoh Jadi saudara-saudara Tolonglah Mari kita menjadi orang-orang yang Memikirkan banyak Dan mendalam sebelum kita Mengambil sebuah kesimpulan Saudara-saudara Semoga video ini ditonton Oleh pendeta itu Bahkan mungkin juga jemaatnya Sehingga jemaat pun Boleh mengerti dengan benar Bagaimana seharusnya beriman Atau kokoh dalam iman Sesuai dengan prinsip Alkitab Tuhan memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton